Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang tak tergantikan. Dari kita lahir, bertumbuh, dewasa, hidup dapat terus berlanjut karena pangan yang kita konsumsi. Padi-padian, umbi-umbian, biji-bijian, sayur-mayur, buah-buahan, dan semua telah disediakan oleh alam untuk memenuhi kebutuhan dasar kita tersebut. Semua bahan pangan telah diolah dan tersedia di hadapan kita. Kita nikmati dalam setiap suapan dan cita rasa yang menakjubkan. Namun, pernahkah kita merenung, menghayati, bagaimana proses makanan hingga sampai di hadapan kita? Banyak orang yang telah berkontribusi agar kita tidak kekurangan pangan. Para petani yang gigi bekerja di dalam menanam dan merawat padi. Tidak peduli terik matahari yang membakar punggung, hujan yang membasahi tubuh. Tetap bertekad untuk pergi berladang, memastikan semua tanaman tumbuh dengan baik agar tersedia padi yang berkualitas. Begitu juga dengan petani sayur, buah-buahan, dan tanaman pangan lainnya. Semangat untuk bercocok tanam dan memberikan panen yang baik selalu menyalahkan. Tidak redup oleh berbagai tantangan dan kesulitan. Kita berhutang budi pada setiap tetesan keringat dan jeripaya mereka. Namun, kita bisa menghormati dan menghargai segala usaha mereka dengan tidak menyediakan setiap makanan yang ada di dalam diri kita. Makanlah dengan penuh rasa syukur atas berkah yang kita dapatkan. Tidak menyisakan dan membuang sedikitpun makanan tersebut. Karena di belahan dunia lainnya, itu banyak orang teranggut nyawanya karena kekeringan dan kelaparan. Namun di sisi lain, itu banyak makanan yang terbuang dengan sia-sia hanya karena keekwesan kita. Kondisi ini sungguh ironis dan menyedihkan. Mari kita sadari dan mengambil peran untuk mengubah ketimpangan ini dengan bertanggung jawab terhadap makanan yang ada di depan kita. Karena kebahagiaan petani adalah saat tanaman makannya, kita nikmati dengan penuh sukacita dan tentunya tidak bersisa. Hari ini adalah hari keridah pertanian. Mari kita panjakan doa kehadapan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga petani di Indonesia dilindungi dan penuh merkah. Dan diberikan rahmat kesehatan, sukacita dan panjang usia. Tanaman subur dan hasil yang bagus. Hidup bercahaya karena menjadi pelintah kebaikan. Terima kasih untukmu para petani. Engkaulah pahlawan-pahlawan untuk kami semua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!